Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Di Jakarta Selain 2 hari Jakarta Saya Subi Musafir Atau Kilang Langguana Berjumpa Merpas Rindu Dengan Penggagas Adama Cinta Nyanyi Sholei MJ Apa kawan? Harusnya Selama pandemi ya Makin segar Pakat tidur terus di kampung Musoleh, tadi kita Berencana untuk silaturahmi Kelintas totalitas agama Namun di jalan Tadi pas skandal 12 Mei Ada demo 12 Mei Demo apa? Dan aktivitas Apa kira-kira Ya Seperti kita ketahui Setiap tanggal 12 Mei Teman-teman khususnya Aktivis 98 Memperingati Tentang Kasus kejadian Di saat perjuangan Teman-teman Aktivis 98 Yaitu Memperingati Reformasi Indonesia Tepatnya Di 12 Mei Saat ini Saat ini 2022 Demo ini Untuk Demo ini Penting juga Untuk sama-sama Dipelingati ya Khususnya Pelaku sejarah Yaitu Teman-teman Aktivis 98 Tetapi Demo ini juga Tidak hanya untuk Aktivis 98 Karena dari Perjuangan Teman-teman Aktivis 98 Saat itu Alhamdulillah Kalau dulu Kita melihat Wajah Indonesia Ini Begitu sangat tertutup Begitu sangat otoriten Dan Kalau ada orang Mengistilahkan Rumah Indonesia Ini Angin-anginnya Ditutup Ditutup Dari demokrasi Ditutup Dari kritikan Pintunya ditutup Cendelanya ditutup Sehingga Orang-orang Yang tinggal Di Indonesia Ini khususnya Para aktifis Kata orang Jawa itu Ongkep Tau ongkep Sumuh Gerah Jarum jatuh saja Di desa Itu Terdengar oleh Babinsa Satu kali dua puluh jam Ditahan Jadi orang Gak boleh keliru sedikit Di saat Zaman Odeh Baru Di zaman Kekuasaan Cendelanya Alhamdulillah Tahun 2008 Adik-adik mahasiswa Beserta Teman-teman Aktivis Bisa menjatuhkan Presiden yang otoriter Yaitu Presiden Jendana Dan Alhamdulillah Terlahirat Reformasi Seperti yang Habib tadi Tanyakan Pesan apa Yang pentingnya Disampaikan Di dalam reformasi ini Nah Disini Di ayah ini Bib Ada Beberapa Mahasiswa Mengeluhkan Tentang Order Baru Ada Ada yang bilang Enak Zaman Atau yang bilang Kalau Di zaman Order Baru Demikian Di zaman Pak Jokowi Seperti ini Nah Ini Seperti Mimpi di siang bolong Adik-adik kita Mahasiswa Mungkin Tahun 98 Masih SD Atau Mungkin Masih TK Nah Ini Menceritakan Tentang 98 Seakan-akan Enak Zaman Order Baru Daripada Zaman Reformasi Ini Kepada adik-adik Semuanya Perlu Kami Sampaikan Ataupun Kami Muruskan Gue saat ini Berumur 53 Habib Berapa Ya Ya Sekitar 55 Kalau Tidak salah Ya Udah Saya pikir 45 Udah 55 Alhamdulillah Belum beruban Belum beruban Nah Kita pernah merasakan Bagaimana Sulitnya Di zaman Order Baru Salah satunya Yaitu Terlebih-lebih Kepada Kalangan Aktivis Bicara Tidak Boleh Keliru Sedikit Dan Juga Monopoli Daripada Kekuasaan Pusat Sampai Kepada Gubernuran Kabupaten Itu semuanya Terpusat Ada di Cendara Kebijakan-kebijakan harus Dari pusat Beda Dengan saat Ini Pemilihan Presiden Langsung Dari rakyat NDPR NDPR Begitu juga Pemilihan Kepala Desa Pemilihan Kepala Wali Kota Atau Bupati Dan juga Pemilihan Gubernur Kalau Dulu Tidak Demikian Akan tetapi Begitu Ada perlu juga Disini Kritik Membangun Di era reformasi Ini Demokrasi Kita Ini Bebas Cuman Banyak kebablasannya Sehingga Khususnya Mereka Banyak menggunakan Topeng agama BPA Masa Contoh soal Pancasila Ada pencerama Menyampaikan Bahwa Pancasila Ini Tomut Bahwa Pancasila Ini Ada ngatakan juga Yang terbaru Yaitu Lah Semacam ini Ini yang menjadi Kebablasan Dan ini bahaya Untuk bangsa kita Masalahnya Empat dasar negara kita Yaitu PBN Pancasila Bineka Tundalika NKI Dan Undang Dasar 45 ini Kita Semua Sebagai Rakyat Indonesia Yang Terlahir setelah Kemerdekaan Berarti Procot Sudah merdeka Anda ikut berjuang Lah Kita merdeka Ini Diwarisi Oleh Kakek Nenek Bakuyut Funding Father Kita Lah Kita Seraku Anak cucunya Yang terlahir Sudah merdeka ini Kewajiban Dan tugas kita Adalah menjaga Dan merawat PBNO ini Bukannya Dirusa Dengan topeng Dengan Bahasa agama Dikatakan Pancasila Togut Pancasila Bita Lah ini kami Minta Kepada aparatur Negara B Supaya Tegas Tegas Ada Ketegasan Dijaman Pak Harko Dijaman Order Order Baru Ini Masih harus tetap Untuk dipertahankan Salah satunya Yaitu Yaitu Mengenai Aja setengah Pancasila Sudah tahu Kita hidup di Pancasila Di Indonesia Bagi kami Orang EPO Pancasila itu sudah final NKI Hanya mati Ini adalah Kelompok kecil Yang selalu bikin Ulah Yaitu Kelompok-kelompok Yang mengatasnamakan dirinya Kelompok Khilafah atau Transnasional Ashabihi Mau mengubah Negara kesepakatan Kita Negara NKI Dan Pancasila ini Dengan Khilafah Dengan negara Islam Dengan sayap Islam Yang Ujung-ujungnya Membuat Kegaguhan Dan Membahayakan Untuk Regenerasi kita Tapi Ada yang lucu Kalau Saya pikirkan Tanah Anak Yang Sebelum Demo Yang ini Itu Mengkritisi Pemerintah Sekarang Dengan Ungkapan Bahwa Pemerintah Dulu Lebih bagus Nah Berarti Mahasiswa Demo Demosa Yang Yang Membanggakan Bersama Atau Sedang Mengetikisi Para mahasiswa Demo Gimana Ya ini Kadang Gak tahu Itu karena memang Kurang referensi BPH Sehingga Asbun Asal bunyi Atau Seperti yang sering disebut Teman-teman Ya itu Mereka Bukan lagi jadi mahasiswa Tapi Maha Sedua Sehingga Yang penting apa Pesanan Sponsor yang Disampaikan Ya gak Bisa dong Kita memiliki Presiden Jokowi Ini Terakhir Karena dari Hasil reformasi Dan Di antara Hasil reformasi Pemimpin kita Yang terbaik Salah satunya Yaitu Pakde Jokowi Yang membangun Bangsa kita Dari Sabang Sampai Merauke Dari Pulau Miangas Sampai Pulau Rute Ya makanya Kadang Dibu-dibu sekarang Gitu sih Banyak yang gak Murni Gitu ya Ya atau Memang Seperti tadi Kurang referensi Atau memang bodoh Atau sok bodoh Atau memang pesen Sponsor Ini yang repot Tapi bagaimana juga Generasi selanjutnya Itu Perupakan Ini Perupakan Apa ya Semacam Tanaman Kita Supaya Mereka ini Jangan Menjadi Orang Sewa Ini kita kan Karena sayang Supaya Jangan Menjadi Orang Sewa Kira-kira Kiat-kiat Para Rohaniawan Apapun agamanya Para ulama Itu Kiat-kiatnya Apa ya Supaya Mereka Jangan Dijadikan Politik Indonesia Nah ini yang penting Justru Bagaimana Kita Menyepakati Bahwa Kita Sebagai Alat Indonesia Yang hidup Di negeri Bhinneka Tunggal Ika Menjauhkan Daripada Penusuhan Karena Perbedaan Kita Kita Telah Sepatat Bahwa Kebhinneka ini Bagian Daripada Dasar Ya Dan Pilar Bangsa kita Masalah Masalah Kita Fokus Bahwa Musuh kita ini Adalah satu Kemiskinan Kedua Kebodohan Lah Karena kemiskinan Ini Sehingga apa Mahasiswa Menjadi Mahasewa Menyapat sesuatu Kan Hanya demo Tanpa Istianya Reservo Yang penting Beruntung sesuai dengan Pesaran Pesaran Dan Kedua Yaitu Kebodohan Nah Ini harus kita jadikan musuh bersama Dengan kebodohan Ini Banyak sekali Orang Demi kekuasaan Demi Melawan rival Daripada politiknya Karena Kurangnya Pemahaman terhadap Agamanya Maupun terhadap Kawasan kebangsaan Mereka Paling mudah Menggunakan Topek agama Dan ini Akhirnya Menjadilah Apa yang disebut Seperti kata Habib tadi Politik Identitas Tapi Kalau generasi kita semuanya Sudah tidak bodoh Dan Sudah ma'am Atau tidak kaya Oh saya kaya Ngapain dia mau dibayar Kan Ya gak kan Habib punya 10 juta Ini Tak bayar 100 ribu kan Kan Gak mau Tapi Tapi Kalau Habib Hanya punya 100 ribu Tak bayar 10 juta Kira-kira Gimana Nah Kalau negeri kita ini Makmur Kaya Kaya Tentang Kemakmuran Ataupun Malat Dan juga kaya Keilmuan Maka tidak mudah dibodohi Hanya 100 200 ribu Toplosan Bukan Bilih Orang yang berkinterditas Tapi Sopo Singwanibaya Istilah teman-teman Mau Cuka Bentar Bentar Nah Itu tidak akan menjadi Kalau generasi kita Satu Kaya Atau Makmud Dua Bentar Ingin Baikmur guys bawahi tentang Kebodohan Kita mungkin Apa ya Pernah ingat Jangankan mahasiswa Terus Jangan Bunuh itu Anak SMA saja Itu apa ya, kayak kutubu gitu loh, jadi sejarah masa lalu, kemudian apa namanya, suka baca-baca apalagi itu ada majalah Intisari yang penuh ini Kemudian sekarang ini kan sebelumnya sudah ada, gue betul sudah apa, segala macam, tapi kok om bagus saya lihat justru malah ada gradasi menurun gitu Pementahuan kok di titik para generasi kita ini Ya ini para tokoh-tokoh agama dan juga orang tua harus pandai-pandai dan juga tidak bosan-bosan Senantiasa terus dan terus untuk menasehati baik anaknya sendiri maupun anak didiknya ataupun jamaatnya Pentingnya iklan, pentingnya membaca, pentingnya belajar Karena kunci segala sesuatu itu dari membaca Setelah kita membaca, hanya tahu Dari tahu, hanya mengerti, dari pengetahannya bisa masih menyimpulkan Sekarang kan tidak, seperti kata Habib tadi Mereka khususnya mengenai meja olay muda Mereka tidak membuka kebanyakan Hanya membaca jujurnya Kok dilihat ini jujurnya berikut, sudah di-share Pada di dalamnya isinya apokatit Nah ini berarti kita masuk di dalam bagian perangkap yang merusak Daripada cipta kondisi keamanan bangsa dan negara kita Nah ini sekarang penyakitnya Makanya Jangan pernah bosan-bosan untuk terus mengajak jamaah kita, anak kita khususnya Dan juga lingkungan kita Ayo Jangan pernah bosan untuk terus membaca, membaca, membaca Berarti belajar, belajar dan belajar Karena tidak ada orang yang pintar Kedua orang yang maulah belajar Kuncinya belajar dari mana? Yaitu membaca Jadi saya masih ingat dulu Dan beberapa kawan-kawan saya, utama yang di daerah Untuk mencari perpustakaan sejauh pun Itu dibangun Luar biasa gitu Tapi kok makin kemarin, makin merosot Dan akibatnya kena rekayasa sosial Ini akibat generasi kesayang Jadi kita bukan-benci justru karena sayang Ya, tapi sebenarnya Dibandingkan zaman kita dulu Untuk kita mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan Daripada disiplin ilmu kita Kita harus menyenangkan Beli di buku-buku rohaka Buku tentang psikologi Tentang kajian-kajian obong, sikwan perut Ataupun yang lain Ya kan begitu Nah kalau sekarang kan Hanya tinggal malu atau tidak Tinggal tanya kepada Mbah Bogel Tentang apa ditanyakan Nah, dan disini Mbah Bogel Karena bukan an Gak ada buku hidup ya Nah itu tidaklah Jangan diterang mentah-mentah Apa yang menjadi keraguan Dan berbimbangan Tanyakan Tanyakan Kepada yang lebih senior Atau yang lebih tahu Apabila kita tidak tahu Nah yang bahaya kita adibin Searching Ada Anak muda Seumuran mas mubur Baru lulus kuliah Kupingin hijrah Kupingin jadi orang yang hebatkan gitu Kupingin orang alim Nah sementara basic agamanya Bukan dari pesantren kan Dan perguluan tinggi umum biasa Nah mereka saking Tentang kajian-kajian Islam Nah yang dibaca ini Yang keluar Kajian-kajian Banyak yang Kajian radikal kan Nah ini menjadikan Akhirnya salah lagi Bertambah ini Bukannya menjadi Umat Islam yang humanis Tetapi menjadi orang eksklusif Merasa paling benar Dan yang lainnya salah Nah ini hanya merusak Daripada Nilai dan tatanan kebihak Jadi Jadi Pesan yang terdalam untuk Kejadian demotadion Adalah Dan Makin kemari Denerasi kita Makin tersadahkan Ya dengan berbagai macam kejadian yang menimpa sekarang ini Dan juga seperti yang disampaikan oleh seorang filosof era sekarang itu Menurut Menurut Betapa banyak orang-orang yang bergerak Dan merasa bahwa Dia bergerak atas kesadaran dirinya Padahal sesuanya Dia bergerak atas kesadaran media Maka Jangan merasa Bergerak dengan dirinya Tapi kaji apakah ini Kata media Atau memang benar-benar Hasil Olah Hasil Kesimpulan Kesimpulannya Silahkan Saya sampaikan Ya mungkin Terima kasih Pertemuan kami hari ini bersama Adul Jakfarsodik Beliau ini Salah satu sohib yang duskabuni Karena Dengan karya dan kuisi-kuisi cintanya Konklusi ataupun kesimpulan Atau proses statement Daripada Wawancara ataupun mahasabah kita hari ini Yaitu satu Kita ucapkan terima kasih Kepada teman-teman Pejuang-pejuang reformasi Para aktivis dan mahasiswa 98 Yang telah Berjuang Berbuat Untuk menubah Indonesia Sehingga terakhiran reformasi Yang kedua Setiap kerja Usaha dan kepala manusia ini Tidak ada yang sempurna Yang sempurna itu Hanya milik Allah yang mahasiswa Sempurna Nah Di dalam ketidaksempurnaan Daripada reformasi ini Ayo Mari Jangan saling Menyatakan Mana Yang kurang Di era reformasi ini Kita semua Sebagai anak bangsa Ayo Handelbeni Terhadap bangsa ini Dengan apa? Dengan melengkapi Kekulangan Kekulangan Yang ada Di zaman reformasi ini Sehingga Nyawa Adik-adik kita Yang berdua Di era reformasi ini Baik Yang hilang nyawanya Maupun yang terluka Maupun yang Sampai kejadian Sangat sadis saat itu Tidak sia-sia Nah Bagaimana Cinta-cinta reformasi 98 ini Dapat Sama-sama Kita wujudkan Dengan Sambil Sama-sama Melengkapi Apa yang Kurang Sehingga Inti utamanya Harapan pendiri bangsa ini Yaitu Adanya Diberdekatannya Indonesia itu Yaitu Apa? Terciptanya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Ayat Indonesia Tanpa Adanya Diskriminasi Terima kasih Demikian dari kami Bantu Nuhun Atas wawancaranya Baratullah Baik Pemirsa Channel Agama Cinta Demikianlah tadi Diskusi KopDark Kopidara Dengan Agama Cinta Dan next time Sebenarnya Kita Alangkah idahnya Kalau ada Tokoh komunitas agama lain Insyaallah Baik Selamat berjumpa kembali Salam Cinta Salam Dame Salam Pemirsa Berdeka Assalamualaikum Wb Waalaikumsalam Wb